The Purpose Driven Life Karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Cius Hari kelima, judul, Memandang Kehidupan Dari Sudut Pandang Allah Ayat untuk judul, Yakubus 4, ayat 14b Kutipan dari Anais Nin Kita tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya Kita melihat hal-hal itu sebagaimana keadaan kita Cara Anda memandang kehidupan Anda membentuk kehidupan Anda Bagaimana Anda mendefinisikan kehidupan menentukan masa depan Anda Perspektif Anda akan mempengaruhi cara Anda memanfaatkan waktu Anda Membelanjakan uang Anda, menggunakan talenta Anda, dan menilai hubungan Anda Salah satu cara terbaik untuk memahami orang lain adalah menanyakan mereka Bagaimana Anda memandang kehidupan Anda Anda akan menemukan bahwa ada banyak jawaban berbeda untuk pertanyaan tersebut sebanyak jumlah orang yang ditanyai Saya pernah diberitahu bahwa kehidupan adalah bagaikan sebuah sirkus, sebuah daerah rancau, sebuah roller coaster, sebuah teka teki, sebuah simfoni, sebuah perjalanan, dan sebuah tarian Orang-orang berkata Kehidupan bagai roda Kadang-kadang Anda di atas, kadang Anda di bawah, dan kadang Anda hanya berputar-putar Atau Kehidupan bagaikan sepeda dengan kecepatan 10 Dengan prosnelling yang tidak pernah kita pakai Atau Kehidupan bagaikan permainan kartu Anda harus memainkan kartu yang dibagikan kepada Anda Jika saya bertanya bagaimana Anda menggambarkan kehidupan Gambar apa yang muncul di benak Anda? Gambar tersebut adalah metafora kehidupan Anda Itulah pandangan tentang kehidupan yang Anda pegang secara sadar atau tidak sadar dalam pikiran Anda Itulah gambaran Anda tentang bagaimana kehidupan berjalan Dan apa yang Anda harapkan dari kehidupan itu Orang-orang seringkali menunjukkan metafora kehidupan mereka Melalui pakaian Perhiasan Mobil Potongan rambut Tempelan stiker di pamper Bahkan tattoo Metafora kehidupan Anda Yang tidak diucapkan mempengaruhi kehidupan Anda Lebih dari yang Anda sadari Ini menentukan harapan-harapan Anda Nilai-nilai Anda Hubungan-hubungan Anda Sasaran-sasaran Anda Dan prioritas-prioritas Anda Contohnya Jika Anda menganggap kehidupan adalah sebuah festa Nilai utama Anda di dalam kehidupan adalah bersenang-senang Jika Anda melihat kehidupan sebagai suatu palapan Anda akan menghargai kecepatan Dan mungkin akan seringkali berada dalam ketergesa-gesaan Jika Anda memandang kehidupan sebagai suatu pertandingan lari maraton Anda akan menghargai ketekunan Jika Anda memandang kehidupan sebagai sebuah pertempuran atau permainan Menang akan menjadi sangat penting bagi Anda Bagaimana pandangan Anda tentang kehidupan? Anda mungkin mendasarkan kehidupan Anda pada suatu metafora kehidupan yang keliru Untuk memenuhi tujuan-tujuan yang untuknya Allah menciptakan Anda Anda akan harus menantang pandangan umum Dan menggantikannya dengan metafora Alkitab tentang kehidupan Alkitab berkata Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Alkitab memberikan tiga metafora Yang mengajarkan kepada kita pandangan Allah tentang kehidupan Kehidupan adalah sebuah ujian Kehidupan adalah sebuah kepercayaan Dan kehidupan adalah sebuah penugasan sementara Pemikiran-pemikiran ini merupakan dasar dari kehidupan yang memiliki tujuan Kita akan melihat kedua pemikiran pertama Dalam bab ini dan yang ketiga di bab berikutnya Kehidupan di bumi adalah sebuah ujian Metafora kehidupan yang ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab Allah terus menerus menguji karakter, iman, ketahatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia Kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, dan ujian muncul lebih dari 200 kali di dalam Alkitab Allah menguji Abraham dengan menyuruhnya mempersembahkan anaknya Ishak Allah menguji Yaakob ketika dia harus bekerja beberapa tahun tambahan untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya Adam dan Hawa gagal dalam ujian mereka di Taman Eden Dan Daud gagal dalam ujiannya yang diberi Allah kepada beberapa peristiwa Tetapi Alkitab juga memberi kita banyak teladan dari orang-orang yang lulus dalam ujian besar Seperti Yusuf, Ruth, Esther, dan Daniel Karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian Dan seluruh kehidupan adalah ujian Anda selalu diuji Allah terus-menerus mengamati tanggapan Anda pada orang-orang, pada masalah, pada keberhasilan, pada konflik, pada penyakit, pada kekecewaan, dan bahkan pada cuaca Allah bahkan mengamati tindakan-tindakan yang paling sederhana Seperti ketika Anda membuka pintu untuk orang lain Ketika Anda mengangkat sepotong sampah Atau ketika Anda bersikap sopan terhadap seorang juru tulis atau pelayan Kita tidak tahu semua ujian yang akan Allah berikan kepada Anda Tetapi kita bisa memperkirakan sebagian berdasarkan Alkitab Anda akan diuji melalui perubahan-perubahan besar Janji-janji yang tertunda Masalah-masalah yang sulit Doa-doa yang tak terjawab Kritikan-kritikan yang tidak layak diterima Dan bahkan tragedi yang tidak masuk akal Dalam kehidupan, saya sendiri, saya Melihat Allah menguji iman saya melalui masalah-masalah Menguji pengharapan saya melalui cara saya menangani harta Dan menguji kasih saya melalui orang-orang Ujian yang sangat penting adalah Bagaimana Anda bertindak ketika Anda tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan Anda Kadang-kadang Allah dengan sengaja mundur Dan kita tidak merasakan kedekatannya Seorang raja bernama Hiskia mengalami ujian ini Alkitab berkata Allah meninggalkan dia untuk mencobainya Supaya diketahui segala isi hatinya Hiskia telah menikmati suatu persekutuan Yang dekat dengan Allah Tetapi pada titik tertentu Dalam kehidupannya Allah meninggalkannya sendiri Untuk menguji karakternya Untuk menunjukkan kelemahannya Dan untuk memersiapkan dia Guna menghadapi tanggung jawab yang lebih besar Ketika Anda memahami bahwa kehidupan adalah ujian Anda menyadari bahwa tidak ada hal yang tidak penting di dalam kehidupan Anda Bahkan kejadian terkecil memiliki arti penting bagi pengembangan karakter Anda Tiap hari merupakan hari yang penting Dan setiap detik adalah kesempatan bertumbuh untuk memperdalam karakter Anda Untuk menunjukkan kasih atau untuk bergantung pada Allah Beberapa ujian terasa sangat berat Sementara ujian lainnya bahkan tidak Anda perhatikan Tetapi semuanya memiliki makna kekal Kabar baiknya adalah bahwa Allah ingin agar Anda lulus dalam ujian-ujian kehidupan itu Sehingga dia tidak pernah membiarkan ujian-ujian yang Anda hadapi itu Melampaui kasih karunia yang dia berikan kepada Anda untuk menghadapinya Alkitab berkata Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicubai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicubai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Setiap kali Anda lulus dalam sebuah ujian Allah melihat dan membuat rencana untuk memberi Anda upah di dalam kekekalan Yakobus berkata Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan Inilah metafora jenis kedua dalam Alkitab Tentang kehidupan Waktu yang kita miliki di bumi Serta tenaga, kepandean, kesempatan, hubungan, dan kekayaan kita Semuanya adalah pemberian dari Allah Yang telah dipercayakan dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita Kitalah penata layan Dari segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita Konsep penata layan ini Dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu Dan semua orang di muka bumi Alkitab berkata Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya Dan dunia serta yang diam di dalamnya Kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun Selama kediaman singkat kita di bumi Allah hanya meminjamkan bumi kepada kita Pada waktu kita ada di sini Bumi adalah milik Allah Sebelum Anda datang Dan Allah akan meminjamkannya kepada orang lain Setelah Anda meninggal Anda hanya bisa menikmatinya sesaat Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa Dia mempercayakan pemeliharaan atas ciptaannya Kepada mereka yang menunjuk mereka Sebagai pengelola atas miliknya Alkitab berkata Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Aku memberi engkau kuasa Pekerjaan pertama yang Allah berikan kepada manusia Adalah mengelola dan memelihara Barang-barang Allah di bumi Ini merupakan sebagian dari tujuan kita sekarang Segala sesuatu yang kita nikmati Harus diperlakukan sebagai sebuah kepercayaan Yang Allah tempatkan di dalam tangan kita Alkitab berkata Bukankah segala sesuatu Saudara terima dari Allah? Jadi Mengapa Menyumbungkan diri Seolah-olah Apa yang ada pada saudara itu Bukan sesuatu yang diberikan Bertahun-tahun yang lalu Sepasang suami istri mengizinkan saya dan istri saya Menggunakan rumah mereka yang indah Di depan pantai Hawaii Untuk berlibur Inilah suatu pengalaman yang tidak pernah mampu kami beli Dan kami sangat menikmatinya Kami diberitahu Gunakan rumah itu Seperti rumahmu sendiri Jadi Kami melakukannya Kami berenang di kolam Memakan makanan di kulkas Memakai handuk-handuk di kawar mandi Dan peralatan makan Dan bahkan Melompat-lompat di tempat tidur dengan kekirangan Tetapi kami tahu Sejak semula Bahwa itu bukan benar-benar milik kami Sehingga kami memberikan perawatan khusus terhadap segala sesuatu Kami menikmati keuntungan Menggunakan rumah tersebut Tanpa memilikinya Budaya kita berkata Jika kamu tidak memilikinya Kamu tidak akan memperdulikannya Tetapi orang-orang Kristen hidup dengan standar yang lebih tinggi Karena Allah memilikinya Saya harus memeliharnya sebaik mungkin Alkitab mengatakan Orang-orang yang kepada mereka dipercayakan sesuatu yang berharga Harus menunjukkan bahwa mereka ternyata dapat dipercayai Yesus seringkali menunjukkan kehidupan Yesus seringkali menunjukkan kehidupan sebagai sebuah kepercayaan Hamba-hambanya sementara ia pergi Ketika dia kembali Dia mengevaluasi tanggung jawab setiap hambanya Dan memberi mereka upah atas itu Sang pemilik berkata Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Pada akhir kehidupan Anda di dunia Anda akan dievaluasi dan diberi upah Sesuai dengan seberapa baik Anda telah mengurus Apa yang Allah percayakan kepada Anda Ini berarti segala sesuatu yang Anda kerjakan Bahkan tugas-tugas harian yang sederhana Memiliki implikasi yang kekal Jika Anda memperlakukan segala sesuatu Sebagai suatu kepercayaan Allah menjanjikan tiga imbalan dalam kekekalan Pertama Anda akan diberi penekuhan Allah Dia akan berkata Baik sekali perbuatanmu Berikutnya Anda akan menerima promosi Dan diberi tanggung jawab yang lebih besar Dalam kekekalan Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Kemudian Anda akan dihormati Dengan suatu perayaan Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Banyak orang gagal menyadari Bahwa uang merupakan sebuah ujian Sekaligus sebuah kepercayaan dari Allah Allah menggunakan keuangan untuk mengajar kita mempercayainya Dan bagi banyak orang Uang adalah ujian terbesar Allah melihat bagaimana kita menggunakan uang untuk menguji bagaimana kita layak dipercayai Alkitab berkata Jadi kalau mengenai kekayaan Dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercaya Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani Inilah kebenaran yang sangat penting Allah berfirman Bahwa ada hubungan langsung antara Cara saya menggunakan uang saya Dengan kualitas kehidupan rohani saya Bagaimana saya mengelola uang saya Kekayaan dunia Menentukan seberapa banyak Allah bisa memercayai saya Dengan berkat-berkat rohani Kekayaan rohani Izinkan saya bertanya kepada Anda Apakah cara Anda mengelola uang Anda Menghalangi Allah melakukan lebih banyak hal Dalam kehidupan Anda Bisakah Anda dipercayai dengan kekayaan-kayaan rohani Yesus berkata Setiap orang yang kepadanya banyak diberi Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Kehidupan merupakan ujian dan kepercayaan Dan semakin banyak Allah memberi kepada Anda Semakin banyak tanggung jawab yang diharapkan dari Anda Hari kelima Berpikir tentang tujuan saya Pokok untuk direnungkan Kehidupan merupakan ujian dan kepercayaan Ayat untuk diingat dari Lukas 16 ayat 10 bagian A Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Pertanyaan untuk dipikirkan Apa yang telah terjadi padaku akhir-akhir ini Yang sekarang aku sadari Merupakan sebuah ujian dari Allah Apakah hal-hal terbesar yang Allah percayakan kepadaku? Terima kasih telah menonton!